Gak usah jauh-jauh deh, Salomo aja. Langsung anaknya. Mendirikan baik Allah, oh yes. Tapi hidup dalam dosa. Istrinya 700, gundiknya 300. Satu pasang mertua aja udah repot. Ini 700. Saya gak repot sih emang mertua saya. I love them. Tapi kan banyak yang repot, ya gak? Kan kenyataan hidup begitu, ya kan? Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Buat hari yang baru, kesempatan yang baru bersama Tuhan. Kami percaya pengalaman kami dengan Tuhan Selalu membawa kesaksian dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Bahwa hidup kami yang berharga ini Kami selalu akan hargai Tuhan Karena kami percaya bahwa Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kami Dan itu sebabnya pikiran dan hati kami Hanya Tuhan yang menguasai. Terima kasih Bapak yang baik, roh kudus yang bekerja Roh kudus yang menjelaskan Bahkan roh kudus yang memberikan pewahyuan Kepada setiap hati yang hadir pada hari ini. Berkat Tuhan tercurah Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sambut berkat firman Tuhan Kita sama-sama katakan Amin Amin, 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 amin Silahkan duduk Shalom Wow Saya Tadi lagi on the way kesini Saya belum ngopi soalnya Siapa yang suka minum kopi disini? Banyak ya Siapa yang minumnya espresso? Makin berkurang double espresso Makin berkurang triple espresso Kalau ke Starbucks Pesan airnya 10 mili Triple espresso di atas Enak banget Gak ada di menu Tadi on the way kesini Saya belum ngopi soalnya dari pagi kan Di mobil Pas tadi berangkat pagi-pagi Lupa buat kopi gitu Jadi tadi di parkiran Saya lihat waktu Aduh udah Udah mendesak Udah Udah mulai nih ibadah Karena parkiran kan susah Terus Aduh Tuhan pengen kopi Tuhan Eh Sampai di depan pintu Ada teman saya Mana Bu Foni Bu Foni Mana Bu Foni Bu Foni duduk di belakang Oke Oke hai Bu Foni Thank you Bu Foni Dia tiba-tiba beliin saya Espresso Saya minta espresso Dia kasih espresso Presis apa yang saya mau Di depan pintu sebelum masuk sini Kalau Tuhan perhatikan Detail-detail seperti begitu Apalagi kalau Bapak Ibu Datang gak tempat ini Perlu kesembuhan Pemulihan Pasti Tuhan sudah sediakan Kalau Tuhan perhatikan Sedetail-detail itu Tuhan itu artinya Memelihara anak-anaknya So Thank you for the coffee Saya sekarang ready untuk hotbar Dapat tenaga udah Oke Tadi kita lihat Pastor message Pak Gembala udah kasih tau Tentang Yosua 24 Ayat yang ke-15 Ini adalah sebuah Sebuah kalimat Yang seringkali dipajang Di banyak Hiasan-hiasan rumah Ya Dikatakan Kita baca ya Ayat 15 ya Yosua 24 maksud saya Ayat yang ke-15 Dikatakan begini Yosua 24 ayat 15 Tetapi jika kamu anggap Tidak baik untuk beribadah Kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini Kepada siapa Kamu akan beribadah Allah yang kepadanya Nenek moyangmu beribadah Di seberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori Yang negerinya Kamu diami ini Kemudian kalimat ini Sangat dasyat Tetapi Aku dan siisi rumahku Kami akan beribadah Kepada Tuhan Dia katakan Lu terserah lah Lu mau ngapain Yang penting gue Masih siisi rumahku Gue akan nyembah Tuhan Beribadah komitmen Nah perikop ini Perikop ini Ini adalah perikop Yang membuat saya merinding Sebenarnya Kalau baca ini Karena Ini judulnya aja Kalau Bapak Ibu buka di Alkitab Bapak Ibu sekalian Itu diatasnya judulnya Pembaruan perjanjian Atau pembaruan sebuah komitmen Ada sebuah tempat Namanya Sikem Sikem S-I-K-H-E-M Oke Di dalam Sikem ini Yosua Kalau Bapak Ibu baca Nanti dari ayat pertama Terus Bapak Ibu baca Sampai 15 Dia itu Ada di tempat Sikem Dia dikatakan Kemudian Yosua mengumpulkan Semua suku orang Israel Di Sikem ayat pertama ya Dipanggilnya Para tua-tua orang Israel Kepalanya para hakim Pengatur pasukan Lalu mereka berdiri Di hadapan Allah Terus dia mulai ngomong Yosua mulai ngomong Ngomong mereka Guys Kamu tau gak Apa yang terjadi sama kita Waktu kita masuk Dalam tanah perjanjian Waktu kita mengalahkan Orang-orang kanaan Ketika kita Mengalahkan bangsa-bangsa Yang besar di hadapan kita Ketika aku diberikan Tanah dari Tuhan Dan lain sebagainya Yosua diberikan tanah Hebron Hebron itu Alkitab mencatat Raksasanya paling besar Di Hebron Dan Yosua Udah umur 80an tahun Waktu dia mengambil itu Dan Alkitab mengatakan Usia umurnya itu Sama seperti Waktu dia masih umur 40 Kekuatan dia masih dasyat Karena Tuhan pelihara dia Awet buddhanya sampai segitu Waktu dia menaklukkan Itu semuanya Di Sikem Dia katakan begini Ini semua terjadi Karena Tuhan Itu dia katakan kepada Semua orang yang ada di sekitar dia Kemudian lahirlah Ayat 15 tadi Dan dia katakan Sekarang gini deh Terserah Kalian mau pilih siapa Tuhan kalian Tuhan yang telah membuktikan Bahwa dia memelihara kita Saya dan keluarga saya Akan memilih Tetap menyembah dia Itu yang dia katakan Di ayat 15 What happened In Sikem Apa yang terjadi di Sikem Tempat ini Dataran Sikem Adalah tempat yang dicatat di Alkitab Yang merupakan tempat Sebuah turning point Sebuah tempat dimana manusia Berkomitmen kepada Tuhan Dan terjadi sebuah peristiwa Yang dasyat di tempat ini Dimulai Dari kalimat Sikem ini Pertama kali Didokumentasikan itu Ada di kitab Kejadian pasal yang ke-12 Coba lihat Kejadian pasal yang ke-12 Ayat 6 sampai ayat yang ke-7 Kejadian 12 Ayat 6 sampai 7 Ini adalah kisah tentang Abram Namanya belum dirubah Jadi Abraham Abram ini Berangkat dari kota namanya Ur Mesopotamia Sekarang Irak Dia disuruh sama Tuhan Pergi ke tanah perjanjian Dia bukan orang Yahudi Bahkan keluarganya Ex penyembah berhala Dia disuruh Mengambil keputusan Untuk berangkat Ke tanah perjanjian Yang nanti cikal bakal Akan lahir sebuah bangsa Namanya bangsa Israel Disitu lahirlah Ishak, Yaakub Dan akhirnya Lahirlah anak-anaknya Yang mengepalai suku-suku Daripada bangsa Israel nantinya Waktu Abraham disuruh Berangkat ke Tanah perjanjian Dari kota yang namanya Ur Dia tidak pernah dikasih tahu Bahwa kota yang ia tuju itu Seperti apa Dan dimana Itu sebabnya Kalau kita baca Ringkasan-ringkasan Kisahnya dia Pengulangan di dalam Kitab perjanjian baru Khususnya di Roma dan Ibrani Itu dikatakan Dia gak tahu Kota yang ia tujui Dia hanya diberikan arahnya Dia berjalan dengan iman Dan it's a logistic nightmare Karena dia itu Penuh dengan barangnya dia Karena dia orang kaya Dan pasti selama perjalanannya Anak buahnya tanya Bos mau kemana bos Dan dia selalu pasti jawab Gak tahu Dan itu perjalanannya Sangat jauh Dan akhirnya ketika dia Sampai di tanah kanan Itu belum diberikan Kepada bangsa Israel Pada nantinya Ketika dia akhirnya Tiba disana Sebelumnya dia juga Sempat transit Beberapa kali Dengan anak-anaknya Disitu terjadi hal ini Kejadian 12 Ayat 6 sampai 7 Abram Berjalan melalui negeri itu Sampai ke suatu tempat Dekat Sikem Yakni pohon tarbantin Di Moreh Waktu itu Orang kanaan Diam di negeri itu Ketika itu Tuhan menampakkan diri Kepada Abram Dan berfirman Ini masih ada orang kanaan Disitu Itu tempat itu Belum diserahkan Kepada bangsa Israel Dia katakan begini Aku akan memberikan Negeri ini Kepada keturunanmu Nanti Ada keturunanmu Nanti ada orang Namanya Musa Yang dia akan Membawa Bangsaku Masuk ke dalam Tanah ini Itu yang didengungkan Sama Joshua Karena dia tahu Bahwa moyangnya dia Sudah diberikan Perjanjian ini Sama Tuhan Dan kemudian Dikatakan begini Maka didirikannya Disitu Mesbah bagi Tuhan Yang telah menampakkan diri Kepadanya Dengan kata lain Abram mengatakan I believe in you Lord Aku percaya kepada Janjimu Tuhan Itu sebabnya Di Ibrani 10 Ayat 23 Dikatakan begini Ibrani 10 Ayat 23 Marilah kita Teguh berpegang Pada pengakuan Tentang pengharapan kita Teguh berpegang Tentang pengharapan kita Jadi kita kan berharap nih Sama Tuhan Yang kita gak bisa lihat kan Itu sebabnya Waktu Yesus Mengutarakan hal itu Kepada Thomas Dia katakan begini Karena kamu udah lihat saya Makanya kamu percaya Diberkati berbahagia Orang yang tidak melihat Namun percaya Siapa? Saudara dan saya Itu sebabnya Berpegang teguhlah Kepada pengharapan kita Walaupun hari ini Kita gak bisa lihat Tuhan Secara fisik Secara mata jasmani Sebab iya Sebab Tuhan Yang menjanjikannya Setia Karena gini Janji yang Tuhan Berikan kepada manusia Itu bukan kontrak Itu holy covenant Perjanjian kudus Di dalam sebuah kontrak Kalau satu pihak Tidak melakukan bagiannya Kontrak itu bisa void Kontrak itu bisa dibatalkan Satu pihak bisa menarik diri Bahkan bisa menuntut Pihak yang lain Tetapi yang namanya Perjanjian kudus Itu hanya Sepihak Waktu Tuhan mengirimkan putranya Yang tunggal untuk mati Bagi manusia Dia tahu bahwa Kedaulatan Tuhan Akan berjumpa Dengan kebebasan Memilihnya manusia Dan dia tahu bahwa Akan banyak manusia Yang akan menolak dia Tetapi apapun yang terjadi Dia akan tetap Memberikan perjanjian kudus itu Itu sebabnya disebut The holy covenant Dan itu terjadi Sejak awal Dia sudah kasih tahu Sama Abraham Akhirnya dirubah Namanya jadi Abraham Kemudian dia memberikan Perjanjian kudus juga Kepada Nuh Dan kepada keturunan-keturunannya Akhirnya Dan yang paling dasyat Salah satu perjanjian kudus Yang dia berikan Adalah kepada Seseorang bernama Daud Ini semua Perjanjian kudus ini Diberikan kepada Orang-orang yang Mengambil Komitmen Nuh mengambil komitmen Tanpa mengetahui Bahwa sebentar lagi Akan ada airbah Abraham mengambil komitmen Tanpa mengetahui Bahwa nanti betul Dia akan mempunyai Keturunan yang besar Dan akhirnya tanah Dimana dia sedang ada Saat itu akan diberikan Kepada keturunannya Daud pun demikian Daud hanya melihat Sebuah tabut perjanjian Yang lambang Daripada hadirat Tuhan Itu ada di sebuah kemah Dinamakan kemah Daud Dia ngobrol sama Advisernya Namanya Nathan Dia bilang gini Sini Itu ya Tabut perjanjian Itu kan hadirat Tuhan ya Masa itu ada di kemahnya saya Sementara saya tinggal Di istana yang dibuat Dari kayu aras Dia katakan Gak bener nih Oke Semua saat itu Saya sudah pernah katakan Semua di perjanjian lama Dikiblatkan secara fisik Jadi yang sakral itu fisiknya Ya hari ini gak begitu Ya Nah Terus dia bilang begini Tanya deh sama Tuhan Saya mau dirikan baik Allah Inisiatif untuk mendirikan baik Allah Pertama itu keluar dari mulutnya Daud Nabi Nathan berdoa Dapat pesan dari Tuhan Dia balik lagi Dia bilang gini Bos katanya Tuhan gak usah Nanti biarkan anakmu saja Yang membangun baik Allah Siapa namanya Salomo Tetapi karena inisiatifnya datang darimu Tuhan akan membuat perjanjian kudus Kepadamu Isinya apa tau gak Kerajaan dan keturunanmu Akan aku kokohkan Sampai selama-lamanya Itu isinya Dan mulai terjadi Gak usah jauh-jauh deh Salomo aja Langsung anaknya Mendirikan baik Allah Oh yes Tapi hidup dalam dosa Istrinya 700 Gundiknya 300 Satu pasang mertua aja udah repot Ini 700 Saya gak repot sih Memang mertua saya I love them Tapi kan banyak yang repot Iya gak Kan kenyataan hidup begitu Iya kan Nah Alkitab mengatakan begini Karena kelakuanmu ini Harusnya aku mengoyahkan kerajaanmu Itu kata Tuhan kepada Salomo Tetapi karena ayahmu Daud Aku luputkan kerajaanmu Itu perjanjian kudus Kemudian kalau ditelusuri lagi Ada namanya abiam dan seterusnya Dan seterusnya Banyaklah sejarahnya Saya gak punya waktu untuk jelasin Satu-satu 300 tahun setelah itu Daud udah gak ada Daud udah mati Ada raja namanya Hizkiah Anak daripada Ahas Ahas ini membuat perjanjian Kepada Raja Ashur Pertama kali kata Immanuel keluar itu Disebutkan sama Nabi Yesaya Kepada Ahas Karena Ahas lagi dikepung Sama kerajaan-kerajaan Dia adalah Raja Yehuda Datanglah Yesaya Di jaman Semua raja-raja ini Selalu ada pendamping Nabi-nabinya Datanglah Yesaya Yesaya bilang begini Di Yesaya 7 dicatatat Dia bilang ini Bos Udah lah bos Tenang aja Tuhan yang nanti ratusan tahun Dari sekarang saya sebut ini Dia akan menjelma jadi manusia Namanya akan disebut Immanuel Lahir dari seorang perawan Itu ada di Yesaya 7 Yesaya 7 Tenang aja Tenang aja bos Dia bilang apa? Gak mau Saya gak bisa lihat Tuhan itu Gak usah ngerepotin dia Yang saya bisa lihat udah pasti-pasti aja di depan saya Siapa? Raja Ashur Saya minta pertolongan dia aja Akhirnya dijajah secara upeti Kan gak semua gratis Lu gue tolongin gue mintalah upeti dari lu Dijuallah peralatan perkakas Daripada semua baik Allah Pada saat itu sama dia Kompromi Anaknya Hiskia Dikepung sama Ashur Akhirnya Gara-gara bapaknya Mau diambil kerajaannya akhirnya 185 ribu Tentara Ashur Mengepung Hiskia Tau Alkitab katakan apa? Pada malam hari itu Malaikat Tuhan Didispatch sama Tuhan Dikirim dari sorga Pada malam hari itu 185 tentara Ashur Ditumpas sama Malaikat Tuhan Dan ini Alkitab katakan Aku lakukan itu Karena namaku Dan karena Daud Moyangmu That is Holy Covenant Itu ada perjanjian kudus Apapun yang kau lakukan Kalau saya udah berjanji Saya berjanji Makanya Ketika kita baca ayat-ayat kayak begini Ini jadi rich Jadi luar biasa Kalau kita ngerti backstory-nya Makanya Alkitab katakan Ia yang memberikan janji Setia That's it Dan itu dipercaya sama Abraham Dia bilang Walaupun saya belum lihat I believe in you Dan dia dirikan mesbah itu di Sikam Keturunan dia Cucunya Yaakub Lagi on the way ke Betel On the way ke Betel Dia sama keluarganya Mampir dan transit Di tempat namanya Sikam Coba lihat Kejadian 33 Ayat 18 sampai 20 Kejadian 33 Ayat 18 sampai 20 Dalam perjalanannya Dari padan Aram Sampailah Yaakub Dengan selamat Ke Sikam Di Tanah Kanaan Lalu ia berkemah Di sebelah timur Kota itu Kemudian dibelinya lah Dari anak-anak hemor Bapak Sikam Sebidang tanah Jadi rupanya Sikam ini Dari nama seseorang Yang adalah tuan tanah Tempat itu Dengan harga 100 kesita Ia mendirikan mesbah Di situ Dan dinamanya itu Ala Israel Ialah Pertanyaan saya Sikam itu adalah Padanggurun Kalau orang transit Di Padanggurun Kebutuhan utamanya Dia adalah apa Air pastinya ya Dan akhirnya Yaakub menggali Sumur di situ Dan para arkeolog Menemukan bahwa Sumur yang digali Di Sikam itu Harus Kedalamannya Untuk mendapatkan air Antara 40 Sampai 60 meter Ada yang tahu Satu-satunya Ayat yang mengatakan Tentang sumur Yaakub itu Ada di mana Ada yang pernah baca Ternyata Ribuan tahun Setelah itu Sumur yang digali Sama Yaakub Itu masih ada Dan saat itu Sumur itu Disebut Di Alkitab Di perjanjian baru Ketika Yesus Berjumpa Dengan wanita Samaria Coba lihat Yohanes pasal yang keempat Ayat yang kelima Sampai ayat yang ke enam Yohanes pasal yang keempat Ayat lima Sampai ayat yang ke enam Maka sampailah Ia Sampailah Yesus Ke sebuah kota Di Samaria Yang bernama Sikar Dekat tanah Yang diberikan Yaakub Dahulu kepada anaknya Yusuf Sikar ini adalah Sikam Hari ini Hari ini Kalau bapak ibu ke Israel Sikam itu Hari ini menjadi kota Namanya Nablus Ada di google Nablus Dimana? Di West Bank Di tepi barat Gak jauh dari Bethlehem Dan sumur Yaakub Sekarang sudah didirikan gereja Di atasnya Dan masih ada sampai hari ini Dan airnya masih ada Oke Disitu ayat yang ke enam Terdapat Sumur Yaakub Yesus sangat letih oleh perjalanan Karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu Hari kira-kira pukul 12 Perhatikan ini baik-baik Ada sebuah komitmen Yang diambil Sama keluarganya Yaakub Sehingga saya percaya Sumur yang digali sama dia Ribuan tahun setelah itu Menjadi sebuah tempat Dimana Yesus Memberikan sebuah pelajaran Yang sangat penting Kepada seseorang Wanita Samaria Samaria itu berbeda dengan Yahudi Samaria itu Mempunyai agama Atau kepercayaan Dinamakan Samaritanisme Mereka percaya kepada Musa Dan lima kitabnya Dan mereka mendirikan Tempat baik Allah mereka Di atas bukit Namanya Gerizim Jangan lupa kata itu Nanti kita kembali ke situ Itu Samaritanisme Jadi orang Yahudi Benci sama mereka 11-12 Mirip-mirip sih sebenarnya Tapi mereka gak suka lah Sama orang Samaria Sumur itu Masih ada Yang digali sama Yaakub Peribuan tahun setelah itu Terjadi apa disitu Waktu dia lagi menggali sumur itu Ternyata ini yang terjadi Kejadian 35 Ayat 1-5 Kejadian 35 Ayat 1-5 Allah berfirman Kepada Yaakub Bersiaplah Pergilah ke Betel Tinggalah disitu Dan buatlah disitu Mesbah bagi Allah Yang telah menampakkan diri Kepadamu ketika Engkau lari dari Esau Kakamu Mereka dikejar-kejar nih Sama orang-orangnya Esau Karena ada pertukaran Hak Sulung Kita sudah tahu kisahnya ya Lalu berkatalah Yaakub Kepada seisi rumahnya Dan kepada semua orang Yang bersama-sama dengan dia Jauhkanlah dewa-dewa asing Yang ada di tengah-tengah kamu Tahirkanlah dirimu Dan tukarlah pakaianmu Kenapa? Karena rupanya Keluarga daripada Yaakub Menyembah berhala Marilah kita bersiap Ayat 3 Dan pergi ke Betel Aku akan membuat mesbah disitu Bagi Allah Yang telah menjawab aku Pada masa kesesakanku Dan yang telah menyertai aku Di jalan yang kutempuh Ayat 4 Mereka menyerahkan kepada Yaakub Segala dewa asing Yang dipunyai mereka Dan anting-anting Yang ada pada telinga mereka Lalu Yaakub menanamnya Di bawah pohon besar Yang dekat Sikam Ada keputusan yang diambil Di Sikam Mereka sekeluruh keluarganya Menyerahkan berhalanya Dan mengambil komitmen Saya mau menyembah Tuhan Dan yang terjadi Perlindungan Tuhan Langsung terjadi Di ayat yang kelima Sesudah itu berangkat mereka Dan kedahsyatan Yang dari Allah Meliputi kota-kota Di sekeliling mereka Ketika mereka sedang berjalan Sehingga anak-anak Yaakub Tidak dikejar Atau dilindungi sama Tuhan Mungkin hari ini Kita gak punya jimat Tapi kita punya ilah yang lain Yang kita mungkin gak sadar Yang membuat hati saya Gusar tahun lalu Indonesia menempati Urutan pertama di dunia Orang-orang Di depan sosial media Lima jam per hari Lima jam per hari Jadi Kalau ada orang Kristen ya Nanya sama saya gini Ini membuat hati saya sedih Pak ini ayat artinya apa ya? Saya suka gemes tau gak? Karena gini Semua pelajaran Alkitab Maksudnya jauh-jauh deh Arti sebuah ayat aja Itu semuanya deh di HP kita Kenapa kita gak tau? Karena kita repot sama sosial media Kita repot sama yang namanya Dunia yang lain gitu loh Kita gak sadar bahwa Renungan harian itu Banyak sekali di HP kita Yang kita bisa buka Apps itu banyak banget Yang bercerita tentang Alkitab Ada yang namanya Bible Project Dan itu dibuat secara kartunis Dan orang bisa melihat secara visual Kalau gak suka baca Dan dibeberkan sebuah kisah Bible Yang luar biasa disitu Dan kalau kita gak ngerti ayat Ada app namanya tafsiran Kita tinggal klik disitu Langsung dikasih tau Konteks ayat itu seperti apa Kita bisa belajar disitu Tapi orang Kristen gak tau Karena gak pernah explore Bukan jemaat FIFA Ini jemaat lain Disini muka-muka suka belajar soalnya Itu yang saya sedih Gak usah jauh-jauh deh Taruhnya di Google satu ayat Terus tanya gini The meaning of this verse misalnya Keluar tuh langsung komentarinya Belajar langsung Dulu Waktu saya baru bertobat Tahun 1998 Beli buku komentari Segini satu setengah juta Bapak Ibu Sampai patungan teman-teman Udah gitu gak ada indeksnya Bukannya juga susah Ngeliatnya satu-satu gitu Sekarang semua di HP Tapi gak Orang Indonesia pake lima jam Di depan sosmed Akhirnya hidupnya stres Makanya ya Salomo tuh ngomong begini sebenarnya Despite of apapun yang dia buat kesalahan dalam hidupnya Ada satu peristiwa yang dia katakan kepada Tuhan Saya gak minta kekayaan I need wisdom from you Ada sebuah ayat yang dasyat yang saya aminkan sampai hari ini Sampai-sampai dia tulis begini loh di Amsal 23 Aku mau membeli kebenaran Dan aku tidak akan jual kebenaran Berarti kalau dibeli ada harganya Berarti kalau orang membeli kebenaran itu berarti ada kemungkinan besar Dia akan lepaskan teman-teman yang tidak sepaham Atau tidak senilai sama dia Atau sebuah keterikatan dosa yang selama ini menggenggam hidupnya dia Dia berkorban untuk segala sesuatunya Karena dia mau beli kebenaran Dan kemudian dia katakan begini Aku tidak mau jauh-jauh dari yang namanya didikan, pengertian, dan wisdom Didikan itu berarti sebuah pengetahuan tentang kebenaran Pengertian itu level diatasnya Bukan sekedar pengetahuan tapi saya mau mengerti Hikmat adalah mengaplikasikan apa yang saya mengerti Itu yang diajarkan Itu harusnya jadi pedoman kita tiap hari Saya mau beli kebenaran tiap hari Arti kata membeli adalah kanah dalam Hebrew Itu artinya I will do whatever it takes Saya mau lakukan apapun untuk saya mengejar kebenaran Dan saya mau dididik sama kebenaran firman Itu yang terjadi harusnya Dan ketika berhala-berhala ini dilepaskan Yang terjadi adalah sumur itu membual-bual airnya Dan apa yang terjadi Yohanes 4 ayat 13 mengatakan begini Yohanes 4 ayat 13 Jawab Yesus kepadanya Kepada wanita Samaria Barang siapa minum air ini Ia akan haus lagi Dia jadikan sumur itu sebuah ajang Atau median untuk dia berhotbah Dan memberikan kebenaran kepada wanita Samaria Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya Akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidupnya yang kekal Dan apa yang terjadi Wanita Samaria ini bertobat dan menerima Yesus Sebagai jurus selamat hidupnya Yohanes 4 ayat 15 Kata perempuan itu kepadanya Tuhan berikanlah aku air itu Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini Untuk menimba air Kemudian datanglah ujian daripada Yesus Dia katakan begini Pergi panggil suamimu dan datang ke sini Di uji Kata perempuan itu Aku gak punya suami Yesus Tetapi tepat katamu Bahwa engkau tidak punya suami Kata Yesus Sebab engkau sudah punya 5 suami Yang sekarang ada padamu itu bukan suamimu Dalam hal ini Engkau berkata benar Di uji Dan betul-betul dia sudah menyerahkan hidupnya Kepada Tuhan Apa yang terjadi? Penginjilan pertama Yang didokumentasikan di perjanjian baru Itu tidak dilakukan sama murid-murid Yesus Itu dilakukan sama seorang wanita Samaria Karena di ayat yang ke-39 Yohanes pasal yang ke-4 Dikatakan Banyak orang Samaria Dari kota itu Telah menjadi percaya Kepadanya Karena perkataan perempuan itu Yang bersaksi Ia mengatakan kepadaku Segala sesuatu yang telah ku perbuat Ribuan tahun sebelumnya Ada sebuah komitmen diambil di Tanah Sikem Ribuan tahun setelah itu Ada sebuah penginjilan yang terjadi Di tempat itu Semuanya karena sebuah komitmen Yang terakhir Apa yang terjadi Di Sikem Selain itu Apa yang terjadi? Ini menggambarkan tentang metafor Bayangan kehidupan rohani manusia sebenarnya Ulangan pasal yang ke-11 Ayat yang ke-29 Mengatakan begini Ulangan 11 ayat 29 Jadi apabila Tuhan Allahmu Telah membawa engkau ke negeri Yang engkau masuki untuk mendudukinya Maka haruslah engkau mengucapkan berkat Di atas gunung Gerizim Kalau Bapak Ibu ingat Tadi saya katakan Bayat Allah yang didirikan sama orang Samaria itu Ada di gunung Gerizim Dan kutuk di atas gunung Ebal Maksudnya apa? Ini maksudnya Saya bacakan lagi Ulangan pasal yang ke-27 Ayat 12 sampai 15 Ini yang terjadi Jadi gini Suku Lewi Disuruh Ditugaskan Untuk meneriakan Taurat Tuhan pada saat itu Yang berisi berkat dan kutuk Dan kemudian Bangsa Israel itu Harus Sebagian berdiri di atas gunung Gerizim Sebagian berdiri di atas gunung Ebal Oke Waktu Orang Lewi mengatakan begini Kalau kamu melakukan hal ini Maka kamu akan diberkati Semua yang berdiri di atas gunung Gerizim Akan mengatakan begini Amen Kemudian dia katakan sebaliknya Kalau kamu tidak lakukan ini Maka kamu akan dikutuk Semua yang berdiri di atas gunung Ebal Akan berteriak Amen Itu pembacaan Taurat pada saat itu Ditulis disini Ulangan 27 ayat 12 Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan Maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim Untuk memberkati bangsa itu Suku apa? Simeon Lewi Yehuda Isakar Yusuf dan Benyamin Ini semuanya gak asal-asalan Ah kitab tidak Semua ada kode dan ada Ada rahasia yang dasyat Kenapa ada Yehuda di tempat berkat? Karena dari situ keturunannya Akan lahir Yesus Dan mereka inilah ayat 13 Yang harus berdiri di gunung Ebal Untuk mengutuki Yakni suku Ruben Gad Asher Zebulon Dan serta Naftali Maka haruslah orang-orang Lewi Mulai bicara Dan mengatakan kepada seluruh orang Israel Dengan suara nyaring Jadi perkataannya harus begini nih Misalnya gini ya Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan Patung tuangan Suatu kegejian bagi Tuhan Buatan tangan seorang tukang Dan yang mendirikannya dengan tersembunyi Dan seluruh bangsa itu harus menjawab Amen Taukah Bapak Ibu? Semua kutuk diamenkan di Ebal Semua berkat diamenkan di Gerizim Di bawah Gerizim Itu adalah lembah Yang namanya Sikem Dan hari ini Kalau Bapak Ibu lihat Sikem yang tadinya padanggurun Sekarang Penuh dengan hijauan Karena ada berkat yang dikatakan Persis di sebelahnya Sebaliknya di Ebal Persis di bawahnya Lembahnya Tandus Dan kering kerontang Karena yang dikatakan Kutuk diatasnya Itu melambangkan hari ini Bahkan Alkitab mengatakan Your word is above your name Firmanmu melebihi namamu Ya Tuhan Hati-hati dengan apa yang keluar Dari mulutmu Kalau hari ini Kau sedang bergumul Dengan keluargamu Suamimu Istri Anak Dan lain sebagainya Jangan keluarkan Kata-kata kutuk Bagi mereka Bahkan hati-hati dengan Pemilihan kata-katamu Banyak orang ngomong begini Sama anak-anaknya Jangan nyebrang sembarangan Ketabrak mobil nanti kamu Harusnya apa? Jangan nyebrang sembarangan ya nak Hati-hati banyak orang Lakukan itu bahaya Beda tuh Kita gak ngutukin anak kita Ada seorang ibu Berkelahi sama anaknya Anaknya kabur dari rumah Kalau ngomong sama saya Berengsek tuh anak pak Saya bilang ini Bu Mulai deh diganti kata-katanya Berkati anak ibu Berkati anak ibu Maksudnya apa? Ngomong yang baik tentang dia Aku berkati anakmu Anakku Tuhan dia anak yang baik Dia anak yang luar biasa Dalam hitungan 6 bulan Keluarga ini dipulihkan Anaknya kembali ke rumah Ada berkat yang diutarakan Lewat mulutnya Anak saya Rainan sekarang 24 tahun Waktu dia usia 4 tahun Dia kena gejala pneumonia Dan dokter bilang sama saya begini Pak ini keturunan bapak Bapak kan pernah punya asma Katanya dulu Ini kayak begini akan lama nih pak Dalam hati saya enak aja Akan lama Akan lama Jadi umur 4 tahun ya Kalau kita bawa ke rumah sakit Kan kasian Di nebulizer Dikasih uap gitu Kasian banget Waktu dia lagi dirawat Saya gak pernah lupa Saya bilang gini Kak Besok Kalau ada orang-orang besok kakak Kalau ada orang-orang bilang Aduh kasian Kamu lagi sakit ya Kamu harus bilang gini Enggak udah sembuh Dalam nama Yesus Terus dia bilang gini Berarti bohong dong dad Enggak Itu gak bohong Itu pernyataan iman Apaan tuh pernyataan iman Udah lah ikutin daddy aja Jadi besoknya tamu-tamu kan dateng Teman-teman keluarga Aduh kasian banget Kamu sakit ya Iya Eh enggak kak sorry Katanya daddy aku udah sembuh Terus saya bilang Bukan katanya daddy Katanya Tuhan Yesus Oh iya katanya Tuhan Yesus Aku udah sembuh Dia latihan Terus ngomong begitu Dalam hitungan 6 bulan Anak ini sembuh total Dari umur 4 tahun Sampai hari ini Dia gak pernah sakit Kalaupun sakit Cuman meriang-meriang sebentar Dia gak pernah sakit Dan hari ini Dia lagi latihan Untuk lari maraton Saya ditelepon sama dia Dia tinggal jauh dari saya Dad I'm going to marathon What? Maraton? Ya aku lagi latihan maraton Hah? Maraton? Ya maraton air tahun di Hawaii Lari berapa kilo? Ya udahlah Aku gak usah sebut Nanti daddy panik Berkat dikatakan Atas hidupmu Itu pasti akan membuat Hidupmu hijau Di hadapan Tuhan Subur di hadapan Tuhan Saya didatengin dokter Tiap hari jam 5 pagi Waktu saya kena kanker Kan tubnya disini Jadi walaupun saya dalam tidur Dia bisa ngebuka tubnya Diambil darahnya disini Gak berasa sih sebenarnya Jadi tiap pagi tuh jam 5 Kadang-kadang masih ngantuk Cuman liat susternya Sus aku tidur ya 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 pak tidur aja gitu Diambil 2 tub gitu Untuk dites Tiap hari Harapan seseorang pengidap Kanker darah Adalah hasil darahnya membaik Jadi setiap pagi diambil Saya udah mulai Nunggu jam 1 siang Karena hasilnya dateng Jam 1 siang Setiap hari Masalahnya Suster yang ngantar ke kamar Hasil darahnya Mau itu hasilnya bagus Atau jelek Dia akan tetap tersenyum Buka pintu Jadi gak tau hasilnya Kan deg-degan selalu kan Pas liat Jeblok Darah merah Darah putih Trombosit Itu pasti udah saya liat Tiap hari Cuman itu yang saya liat Itu kan jam 1 siang Hari masih panjang Saya bisa bete dong Gara-gara begitu Saya bilang gini Aduh Tuhan saya gak mau Tuhan hari ini jadi hari yang buruk Bagi saya Langsung kasih tau istri saya Sayang yuk kita perjaman kudus Saya bilang gini Tuhan tiap hari nih perjaman kudus Tuhan darahmu Sudah menyucikan aku Darahmu yang tercurah Di kayu salib Menggantikan darahku Yang rusak Tuhan Tuhan 85% Katanya dokter Darahku tercemar Sama kanker Tapi aku percaya Darahmu yang tercurah Tuhan Sudah menggantikan darahku Yang rusak Dengan yang baru ya Tuhan Tiap hari saya ngomong gitu Semangat dong Oke jadi oke itu harinya Besoknya begitu lagi Hasilnya buruk lagi Terus gitu Berminggu-minggu Saya bilang gini Saya komitmennya Tuhan Saya percaya Tuhan Walaupun saya belum lihat Di awal bulan Februari Hitungan dalam hitungan satu bulan Dokternya mengatakan sendiri kepada saya Ketua hematologinya Pak Dari 85% Cancer yang ada di Darah Bapak bulan lalu Kok bisa ya Hari ini Kita tidak menemukan Alias 0% Gak ada kankernya Dia bukan orang percaya Saya cuma bisa bilang begini The blood of Christ Darah Kristus Itu yang memurnikan darah saya Perkatakan kata-kata Iman dan berkat Atas hidupmu Ambil Sikemu hari ini Buat komitmen disitu Apapun itu Mesbah keluarga Lakukan setiap hari Kalau engkau belum keluarga Lagi hidup single Dan lain sebagainya Buat komitmen Mesbah sendirian setiap hari Bilang Tuhan Ini Tuhan Komitmen aku Dan itu akan berdampak Bagi banyak orang Saya tutup dengan kisah nyata ini Ada seorang anak muda Dengan temannya Lagi berjalan ke Kelasnya dia Di universitas Temannya ini orang ateis Dan waktu lagi berjalan Tuhan kasih dalam hatinya Doakan temanmu Tuhan udah menyampe kelas Udah Kasih tau aja Saya mau doain Jadi dia bilang sama temannya Mereka tinggal nyeberang Udah nyampe gedung kelasnya Boleh gak saya doakan Dia bilang gini Doain apa Ya doakan kamu lah Terus temannya bilang gini Kalau lu doain gua Terus gua mau dapat apa Dari Tuhan lu Gua juga gak akan percaya Terus temannya bilang begini sama dia Gini deh Lu sebut apa aja Yang seolah-olah gak mungkin gitu ya Lu sebut Dan lu minta sama Tuhan Dan kalau Tuhan kasih Lu percaya sama dia ya Bener nih Ditantangin kan Oke Kalau lu doain gua Gua minta sama Tuhan Puluhan tahun ninggalin gua Dan dia menyakitkan hidup gua Dan gua gak pernah kontak-kontak sama dia Gua punya nomornya Tapi gua gak pernah kontak-kontak sama dia Terus temannya bilang gini Dalam hati repot juga ya Kalau gak ditelepon ya Tapi dia bilang yaudah Kan dia udah komitmen mau doa Dia doain Tuhan aku berdoa Mujisat nyata Tunjukkan dirimu kepada dia Tuhan Setelah mereka berdoa Gak ada apa-apa kan mereka jalan Hampir sampai ke depan gedung Teleponnya berdering Dan tulisan di layarnya Mam Mamanya telepon Dia angkat teleponnya Kata-kata mamanya yang pertama adalah Nak Maafkan saya Dia gak sempat ngomong Dia tutup teleponnya Dia berlutut di pinggir jalan Dan dia katakan Tuhan Engkau ada Tuhan Engkau ada Tuhan Dia terima Yesus disitu Dan dia buru-buru telepon mamanya balik Dia bilang Mam I'm so sorry I didn't mean to hang up on you Aku tadi gak Gak cuman mau Melepaskan Telepon begitu aja Aku kaget Kaget tadi ma Aku cuman mau kasih tau sama mama Aku barusan terima Yesus Mamanya bilang apa Aku juga nak Empat hari yang lalu Ada sebuah komitmen Yang diambil sama seorang ibu Dan saat itu Anaknya diselamatkan We never know Kita gak pernah tau loh Komitmen yang kita ambil hari ini Semua kita Roh kudus sedang berbicara Ke dalam hati kita masing-masing Ambil komitmen itu hari ini Mungkin kita bisa lihat Selama kita hidup Mungkin juga gak Tapi semua komitmen Yang kita ambil di hadapan Tuhan Tuhan selalu Akan mengembalikan Dengan perjanjian kudusnya Dan dia akan menguduskan hidupmu Dan dia akan berikan yang terbaik Dalam hidupmu Dan saya percaya Sama seperti sumur yang digali Ribuan tahun setelah itu Ada sebuah penginjilan yang terjadi Di tanah Sikam Perkatakan kata-kata berkat Atas hidupmu Dan keluargamu Dan doa saya Hidup kita terus di bawah naik Dan menjadi kepala Bukan menjadi ekor Berikan tepuk tangan kita Untuk Tuhan kita Bapak yang baik Terima kasih Tuhan Buat hari ini Mengucap syukur Buat firman Tuhan Komitmen yang kami ambil Hari ini Tuhan Akan berdampak Dalam hidup kami Terima kasih Buat perjanjian kudus itu Tuhan Terima kasih buat perjanjian yang tanpa kondisi Dan itu sebabnya hari ini Komitmen kami Kami berikan kepada Tuhan Kami mau percaya Sama firman Tuhan Kami mau menyerahkan Semua berhala Atau ilah-ilah kami Dalam hidup kami Sama ini kami utamakan Dalam hidup kami Dan pada hari ini Kami mau belajar Tuhan Untuk memperkatakan berkat Atas hidup kami Ini komitmen yang kami ambil Tuhan Dan kami percaya Berdampak buat hidup kami Berdampak buat keluarga kami Bahkan sekeliling kami Inilah sikemnya kami Tuhan Kami percaya Hidup kami Masa depan kami Ditanggung penuh sama Tuhan Kamu berdoa Yang datang ke tempat ini Membutuhkan kesembuhan Kesembuhan sudah terjadi Pemulihan sudah terjadi Pemulihan keluarga Bahkan terjadi pada saat ini Tuhan Kami mau stop Mengatakan kata-kata negatif Kepada keluarga kami Kami mau berkati Keluarga kami Tuhan Dan kami percaya Keluarga akan dipulihkan Sama Tuhan Dan seperti Joshua katakan Aku Dan seisi rumahku Akan selalu beribadah Kepada Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Terima firman kebenaran Dan akan jadi pelaku-pelakunya Kita sama-sama katakan Amin God bless you